Hai Wishtrenders, balik lagi ke YouTube channel Wishtrend TV Indonesia bersama aku, Sherly Syu Dan topik pembahasan kita hari ini adalah moisturizer Pasti udah nggak asing lagi ya sama kata moisturizer Kalian harus selalu ingat kalau kunci dari skincare yang bagus itu ada tiga Yang pertama itu cleanse, yaitu berarti kalian harus rajin bersihin muka, cuci muka Yang kedua itu adalah moisturizer yang akan kita bahas hari ini Dan yang ketiga adalah protect, ini ngomongin skincare yang melindungi kulit kita dari faktor eksternal Misalnya matahari, tapi hari ini kita bakal bahas tentang moisturizer Kalau misalnya orang mau mulai pakai skincare, moisturizer itu hal yang nggak pernah di-skip Pasti selalu direkomendasiin pakai moisturizer Mau kulit kalian kering, berminyak, combination, ataupun normal Moisturizer itu tetap harus Bahkan kalau misalnya cowok-cowok mau pakai skincare yang bakal aku rekomendasiin Itu pasti moisturizer Karena biasanya skin problems itu muncul karena lack of hydration Makanya moisturizer itu penting banget di skincare rutin Tapi karena moisturizer yang dijual di pasaran juga begitu banyak Kadang kita jadi bingung, kita harusnya pakai moisturizer yang apa Dan moisturizer itu juga konsistensinya beda-beda Ada yang sick cream, ada yang sin cream Dan mungkin karena kita tuh bingung, kita tuh harus pakai moisturizer yang mana sih? Nanti aku bakal jelasin moisturizer yang cocok untuk setiap jenis kulit Tapi sekarang kita bakal bahas dulu sebenarnya moisturizer itu untuk apa Nah, bukan berarti kalau kalian nggak pakai moisturizer, kulit kalian pasti harus menjelek Nggak juga, karena kulit kita tetap bisa menjaga kelembabannya sendiri Tapi moisturizer itu bakal sangat membantu Kadang-kadang orang itu skincare cuma perlu moisturizer doang, udah bagus kulitnya Jadi moisturizer itu penting banget kalau misalnya kalian mau pakai skincare Benefit yang pertama adalah locks moisture in Yang berarti dia tuh bisa mengunci kelembaban di kulit kita Waktu kita moisturize kulit kita, kelembaban di kulit kita itu nggak sementara Tapi dia juga bisa lock, jadi dia bakal stay in di kulit kita Supaya kulit kita sepanjang hari tetap moisturize Jadi kedepannya juga kulit kita bakal lebih jarang kering Kayak misalnya tipe kulit aku kan kering, jadi aku tuh sangat-sangat butuh moisturizer Ini dari pengalaman pribadi aku, kalau misalnya aku pakai moisturizer 10 hari berturut-turut Tapi di hari ke-11 aku nggak pakai, kulit aku nggak bakal sekering dari sebelum aku mulai pakai moisturizer gitu Tapi ini bukan berarti kalian cuma perlu pakai sebulan, habis itu kedepannya kulit kalian bakal perfect terus Of course nggak, harus selalu pakai tiap hari Tapi overall skin condition-nya bakal jadi lebih bagus daripada sebelum kalian mulai skincare Yang kedua adalah moisturizer membantu kulit kalian untuk kelihatan lebih awet muda Karena moisturizer itu membantu kulit kita menjalani fungsinya Dan salah satu fungsi kulit kita itu juga untuk memproduksi kolagen dan juga melawan radikal bebas Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang radikal bebas, kalian bisa nonton di sini Nah dengan moisturizer membantu fungsi kulit kita, yaitu melawan radikal bebas dan juga produksi kolagen Of course kulit kita bakal jadi lebih awet muda Makanya kebanyakan orang-orang yang udah mulai skincare duluan itu waktu tua itu dia lebih awet muda gitu Karena fungsi kulitnya itu lebih berjalan dengan baik Yang ketiga adalah strengthen skin barrier Kita juga udah pernah bahas tentang skin barrier, kalian bisa nonton di sini Nah moisturizer ini bisa membantu skin barrier kita untuk bekerja lebih efektif Dan skin barrier ini secara umum, dia itu tugasnya untuk melindungi kulit kita dari faktor luar Jadi moisturizer juga bisa mencegah skin barrier kita supaya nggak rusak Yang keempat adalah moisturizer bisa bikin kulit kita lebih elastis Ini perumpamaannya kayak pasta, spaghetti gitu Waktu dia kering, dia tuh kayak lebih gampang dipatahin gitu kan Tapi kalau misalnya pasta udah direbus, dia teksturnya lebih elastis Jadi kalau misalnya diginiin juga nggak bakal patah Itu somehow kayak kulit kita Kalau misalnya kulit kita kering, itu tuh lebih gampang ada sobekan-sobekan kecil Kayak micro tear gitu dan juga lebih gampang crack Kayak misalnya kalau kalian makeupan, terus kulit kalian kering Itu kan kayak jadi ada cracksnya gitu kadang-kadang di kulit kita Nah kalau misalnya kulit kalian sering crack kayak gitu Biasanya lebih sering di bagian hidung sama di dagu gitu Kalian butuh banget moisturizer supaya kulit kalian bisa kembali elastis lagi Yang kelima adalah moisturizer bisa improve skin texture kalian Dan ini bener banget Termasuk kayak perutusan dan jerawatan Kadang itu tuh malahan muncul karena kulit kalian like hydration Jadi kalau misalnya kalian pake moisturizer Nggak cuma dari dalam kulit kalian bakal lebih bagus Tapi dari penampilan di world juga Makanya dimana-mana selalu disaranin sebelum makeup itu pake skincare dulu Dan skincare yang nggak boleh di-skip sebelum makeup itu moisturizer Karena overall dia bakal improve skin texture Moisturizer itu bisa nge-balance Moisture level dan juga oil level di kulit kita Kalau misalnya kulit kita hydrationnya cukup Itu oil sama water balance di kulit kita bakal lebih seimbang Ini hubungannya erat banget sama kulit-kulit yang dehydrasi Kita pernah bahas tentang sebum production juga disini Aku sendiri kulitnya pernah sampai dehydrasi Karena tipe kulit aku tuh kering Tapi saking keringnya dia jadi minyakan Dan kalau itu aku bingung banget Ternyata itu karena aku kurang hidrasi Makanya sebum production aku makin banyak Karena dia ngerasa kulit aku terlalu kering gitu Jadi kalau misalnya aku pake moisturizer di saat itu Justru oil productionnya bakal makin dikit Karena kulit aku udah cukup moisturize Jadi dia nggak usah produce lebih banyak oil lagi Jadi kapan kita harus pake moisturizer? Pagi dan malam Tidak kali skincare Tapi jauh lebih penting skincare malam Apalagi kalau misalnya kalian tidur di ruangan ber-AC Itu kulit kita bakal kering banget Jadi aku kalau misalnya malam itu kayak beneran ekstra moisturize banget kulit aku Dan juga waktu kita tidur all the magic happens Kayak skin cell kita renew dan repairnya itu waktu kita lagi tidur Makanya sering dibilang beauty sleep Dan juga sirkulasi darah kita waktu malam itu lebih bagus Jadi skincare juga lebih nyerap Nah sekarang kita bakal lanjut ke rekomendasi skincare Berdasarkan skin types kalian Untuk kalian yang tipe kulitnya oily dan dehydrated Aku saranin BioWish Trend Vitamin 75 Maximizing Cream Ini konsistensinya agak lebih tebal Tapi dia cepet banget nyerap ke kulit Kalau misalnya kulit kalian tipe-nya oily Dan kalian takut pake moisturizer yang teroutable Kalian juga bisa pake ini tipis-tipis aja Untuk kulit kering Aku ada dua rekomendasi Yang pertama itu Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin E Mask Dan yang kedua Dear Klairs Rich Moist Soothing Cream Untuk yang vitamin E mask Aku sering pake ini di malam hari Teksturnya unik banget Dia kayak puding Tapi waktu diaplikasiin ke kulit Dia langsung cepat nyerap Untuk yang rich moist soothing cream Konsistensinya lebih tebal Dan aku suka pake ini sebelum aku pake makeup Untuk kulit yang sensitif dan gampang iritasi Aku saranin Dear Klairs Midnight Blue Calming Cream Menurut aku ini must have banget Karena ini bener-bener sekalming itu Aku pribadi sering pake ini Kalau misalnya kulit aku lagi acting up Terus aku gak tau dia kenapa Aku langsung pakein ini Kalau misalnya lagi sunburn Juga aku pakein ini Karena dia tuh bener-bener bagus Kalau misalnya kulit kalian lagi iritasi Dan aku juga sangat rekomendasiin ini Kalau misalnya kulit kalian pake apa-apa Juga gak cocok Kalian cobain deh ini Karena ini emang geraceknya Untuk kulit-kulit yang gampang iritasi dan sensitif Jadi semua skin type juga tetap bisa pake ini Untuk kulit-kulit yang lebih kusam Dan juga kasar Aku saranin by Wishtrend Acid Duo Hibiscus 93 Cream Ini tuh exfoliating cream yang ringan Dan aku sering pake ini sebelum aku tidur Kalau misalnya kulit kalian ada tekstur-tekstur halus Yang kayak biasa di sebelah sini Terus kalian kayak bingung Sebenernya itu apa Aku saranin pake ini Karena dia tuh bagus banget Untuk ngeperbaiki tekstur-tekstur di muka yang gak rata gitu Biasanya aku pake ini sebelum tidur Terus besoknya tekstur di kulit aku langsung membaik Jadi itu adalah rekomendasi moisturizer dari aku Semoga membantu Kalau misalnya kalian suka video ini Jangan lupa untuk like video ini Dan juga subscribe ke Youtube channel Wishtrend TV Indonesia Kalau misalnya ada topik yang kalian pengen kita bahas Kalian tinggal komen aja di bawah And I hope I'll see you next time Bye Bye Terima kasih telah menonton!